Setelah pemuda bernama Hu Hao selesai berbicara, banyak orang memandangnya. Sebagai anggota kelompok tentara bayaran yang sama, mereka telah mendengar tentang masa lalu Hu Hao. Mereka telah mendengar bahwa Hu Hao telah diintimidasi oleh seorang murid sebuah keluarga di kota Xingyao. Kekasih masa kecilnya telah meninggalkannya dan berkumpul dengan murid keluarga itu. Gadis berpenampilan liar dengan kulit berwarna gandum, si kecil, mengabaikan kata-kata Hu Hao. Saat ini, dia melihat pemuda yang menunggangi harimau putih itu datang keseberang sungai. Harimau putih tergeletak di tepi sungai, mengabaikan mayat binatang iblis di sungai. Ia menundukkan kepalanya dan meminum air aliran berwarna merah darah. Anda, teriak si kecil di seberang sungai. Si Feng, yang sedang duduk di belakang harimau putih, telah memperhatikan sekelompok orang di depannya. Saat dia mendengar teriakan gadis itu, dia mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi bingung. Dia memandang gadis itu dan bertanya, ada apa? Apa masalahnya? Apakah kamu tidak melihat, tempat ini penuh dengan mayat binatang iblis? Mereka pasti diserang oleh monster yang kuat. Ada juga beberapa mayat binatang iblis dari alam mulia peringkat ke-7. Mereka semua sudah mati. Bahkan jika Anda memiliki perlindungan harimau putih dari alam mulia tingkat ke-7, masih terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Anda harus kembali ke kota Sing Yao bersama kami. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Gadis bernama si kecil dengan baik hati mengingatkan Si Feng. Diserang oleh monster yang kuat. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Si Feng melihat sekeliling kemayat binatang iblis yang padat. Faktanya, monster yang dibicarakan gadis itu adalah dia. Semua binatang iblis ini telah mati di tangannya. Faktanya, ini hanyalah salah satu area yang telah dia bantai. Kota Sing Yao. Namun, Si Feng mendengar satu informasi dari mulut gadis itu. Itu adalah kota Sing Yao. Ketika dia mendengar nama kota Sing Yao, Si Feng teringat pada ibu dan anak perempuan cantik yang dia temui beberapa bulan lalu di tanah terlarang kematian. Sebelum mereka pergi, gadis muda, Chu Xin, telah memberitahunya bahwa mereka berasal dari kota Sing Yao, Klan Chu. Kota di dekat hutan gunung binatang iblis ini adalah kota Sing Yao. Si Feng bertanya pada gadis itu. Ya, itu benar. Si kecil menganggup dan menjawab. Dia melanjutkan, pegunungan binatang iblis ini terletak di antara kota Sen Hui dan kota Sing Yao. Saat itu, aku berjanji padanya bahwa aku akan mengunjunginya di Klan Chu kota Sing Yao begitu aku tiba di kerajaan kabut langit. Sekarang setelah aku lewat di sini, sebaiknya aku melakukan perjalanan ke sana. Si Feng bergumam. Kemudian, harimau putih di bawahnya melompat ke udara, melompati sungai, dan mendarat di tepi seberang tempat sekelompok orang itu berada. Tatapan Si Feng sekali lagi tertuju pada wajah gadis muda itu saat dia bertanya, Kamu berasal dari kota Sing Yao. Apakah ada Klan Chu di kota Sing Yao? Klan Chu. Klan Chu. Klan Chu. Ketika Si Feng bertanya tentang keluarga Chu, mereka semua berseru kaget. Mereka berasal dari kota Sing Yao, jadi bagaimana mungkin Klan Chu tidak mengetahui tentang mereka? Itu adalah kekuatan nomor satu di kota Sing Yao. Kamu kenal seseorang dari keluarga Chu di kota Sing Yao? Gadis muda itu bertanya dengan heran ketika dia mendengar pertanyaan Si Feng. Ya, kami memang punya sedikit persahabatan, jawab Si Feng. Sepertinya dia benar, memang itu kota Sing Yao. Orang-orang ini bersiap untuk kembali ke kota Sing Yao, sehingga mereka bisa pergi bersama mereka. Namun, pada saat ini, Si Feng mendengar seseorang tiba-tiba mendengus dingin. Kemudian, sebuah suara sarkastik terdengar, orang-orang ini berasal dari suatu klan besar. Tentu saja, mereka dapat mengenali murid-murid dari klan besar lainnya. Huh, bukankah semuanya seperti ini? Orang yang mengatakan ini adalah pemuda bernama Hu Hao. Setelah mendengar perkataan Hu Hao, banyak orang teringat bahwa orang yang telah merebut kekasih masa kecil Hu Hao sepertinya adalah seorang murid yang memiliki hubungan baik dengan Kelancu. Ketika dia berpikir bahwa Si Feng berasal dari klan besar dan mengenal Kelancu dari kota Sing Yao, dia langsung memikirkan pasangan yang bersina itu. Si Feng memandang Hu Hao, pemuda yang mengucapkan kata-kata sarkastik itu, lalu menoleh dan mengabaikannya. Saat ini, pria parubaya, Wen Seng, berkata, baiklah, kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi, kita tidak tahu kapan monster yang membantai binatang buas ini akan muncul di sini. Saat itu, sudah terlambat bagi kita untuk melarikan diri. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa monster yang membantai binatang buas ini telah tiba dan berada tepat di samping mereka. Jika mereka tahu bahwa Si Feng adalah binatang berbahaya yang membunuh binatang buas ini, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Setelah mendengar kata-kata Wen Seng, semua orang segera menyadari situasi yang mereka hadapi. Mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan hati-hati, mereka mundur dari hutan pegunungan. Saat mereka berjalan keluar dari hutan pegunungan, mereka masih sangat berhati-hati, menjaga dari bahaya di hutan pegunungan setiap saat. Hanya Si Feng, yang sedang duduk di atas macan putih, berjalan di belakang mereka dengan tatapan acuh-ta'acuh. Dia sama sekali tidak memiliki kesadaran untuk waspada terhadap bahaya. Pemuda bernama Hu Hao kembali menatap wajah acuh-ta'acuh Si Feng. Dia mendengus dengan nada menghina dan berkata, hutan pegunungan ini sangat berbahaya. Sekarang, pegunungan binatang iblis ini penuh dengan bahaya. Saat kami pertama kali tiba, kami merasakan aura pembunuh di hutan pegunungan. Bahaya bisa datang kepada kami kapan saja. Tapi sampah ini tidak memiliki kesadaran sama sekali. Orang seperti ini bahkan tidak datang ke hutan pegunungan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Faktanya, dia tidak tahu bahwa bahaya di hutan pegunungan, aura pembunuh, dan mayat binatang buas yang kuat ini semuanya disebabkan oleh sampah yang dia bicarakan. Set, Hu Hao, pelankan suaramu. Apakah kamu tidak takut orang lain akan mendengarmu? Selain gadis muda itu, Xiao Yi, wanita muda lainnya berjalan ke sisi Hu Hao dan berbisik padanya. Huff, takut. Mendengar pengingat wanita itu, Hu Hao tidak menunjukkan rasa terima kasih. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata dengan dingin. Kamu takut pada orang-orang dari keluarga besar ini? Tapi aku, Hu Hao, tidak. Huff, suatu hari nanti, saya, Hu Hao, akan berdiri dengan bangga di atas seluruh kota Singyao. Saya, Hu Hao, akan menggunakan kemampuan dan tangan saya sendiri untuk mengambil kembali apa yang hilang. He he, Hu Hao, maksudmu kamu, Hu Hao, suatu hari akan melampaui keluarga Chu, mengalahkan keluarga Tai, dan mengambil kembali wanita yang diambil darimu. Seorang pemuda berjalan di samping Hu Hao dan mencibir saat mendengar kata-kata Hu Hao. Melampaui keluarga Chu dan mengalahkan keluarga Tai. Hu Hao ini benar-benar bisa melakukannya. Dia akan menentang surga. Namun, apakah Hu Hao mampu melakukannya? Jawabannya sudah jelas. Mereka hanya mengira Hu Hao sedang bermimpi. Mendengar kata-kata sarkastik itu, Hu Hao mendengus lagi. Wajahnya penuh tekat. Dia berkata dengan dingin, Huff, kalian semua tunggu dan lihat saja. Suatu hari nanti, kalian masing-masing akan memandangku dengan ekspresi tidak percaya. Hal-hal yang bahkan tidak berani kamu pikirkan, biarkan aku, Hu Hao, yang melakukannya. He he, baiklah. Pada saat itu, haruskah kami memanggilmu Hu Hao sang petapa agung Hu Hao? Atau kaisar Hu Hao? Haha? Hahaha? 522. Meskipun Hu Hao adalah yang paling berbakat dalam kelompok ini, dan budidaya seni bela diri adalah yang tertinggi kecuali pria parubaya, Wen Seng, itu hanya yang tertinggi di antara kelompok orang ini. Dibandingkan dengan kekuatan keluarga bangsawan di kota Xingyao, Hu Hao tidak layak untuk disebutkan. Belum lagi dia, Hu Hao, telah melampaui keluarga Chu, mengalahkan keluarga Tai, dan berdiri dengan bangga di atas kota Xingyao. Tidak ada yang akan menganggap serius kata-kata Hu Hao. Mereka hanya akan berpikir bahwa dia mempunyai ambisi tetapi melebih-lebihkan dirinya sendiri dan melamun. Beberapa pemuda mengolok-olok Hu Hao. Hanya pria parubaya, Wen Seng, yang tidak tertarik dengan perilaku pemuda tersebut. Dia berjalan di depan dan dengan hati-hati merasakan sekeliling, waspada terhadap bahaya. Meskipun semua prajurit ini memiliki kemampuan untuk terbang, terbang adalah hal yang tabu di pegunungan Monster Beast. Sangat mudah untuk menarik perhatian Monster Beast yang kuat. Juga mudah untuk membubarkan kelompok dengan menggunakan gerakan tubuh. Jika Monster Beast muncul, mudah menimbulkan korban jiwa. Hanya dengan berjalan bersama seperti ini mereka bisa menghadapi musuh bersama-sama ketika bahaya datang. Pada saat ini, gadis bernama Little Yi menoleh dan menatap Si Feng di belakangnya. Si Feng berada agak jauh dari mereka. Wajah gadis itu secara bertahap menunjukkan ekspresi khawatir. Dia sengaja memperlambat kecepatan dan perlahan-lahan meninggalkan grup. Ketika Si Feng menaiki Harimau Putih, gadis itu berjalan ke sisi Si Feng dan berkata kepada Si Feng, terlalu berbahaya bagimu untuk berjalan sendirian di belakang. Sebaiknya kamu berjalan bersama kami. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Si Feng secara alami memahami niat baiknya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya bisa melindungi diri saya sendiri. Bahkan jika dia bisa menghadapi bahaya, maka mereka yang berjalan bersama mereka semua akan musnah. Kamu sedang berbicara tentang Harimau Putih Alam Mulia tingkat 7. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yi kecil secara alami berpikir bahwa kemampuan Si Feng untuk melindungi dirinya sendiri adalah Harimau Putih ini. Di matanya, Si Feng hanyalah seorang prajurit realem kerajaan bela diri bintang satu, yang jauh lebih rendah darinya. Gadis itu berkata, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi mayat dari binatang iblis yang kita lihat sebelumnya adalah mayat dari beberapa binatang iblis dari alam kerajaan Orde ke-7 tingkat menengah. Jika monster yang membunuh binatang iblis yang kuat itu muncul, tubuh putihmu Harimau mungkin tidak bisa melindungimu. Oleh karena itu, sebaiknya kalian ikut bersama kami agar kita bisa saling menjaga. Jika ada krisis, kita bisa melawan musuh bersama-sama. Gadis itu berkata kepada Si Feng dengan nada persuasif. Tidak peduli apapun, gadis itu punya niat baik. Sejak dia melihatnya di seberang sungai sampai sekarang, dia takut dia akan menghadapi bencana di hutan pegunungan yang berbahaya ini. Si Feng secara alami memahami niatnya. Si Feng berkata kepada gadis bernama Xiao Yi, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Jika ada bahaya, tidak akan mudah untuk mengambil nyawaku. Anda, Xiao Yi mencoba membujuk Si Feng, tetapi ketika dia mendengar kata-kata arogan Si Feng, dia langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia cemberut dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu sombong padahal kamu berasal dari keluarga besar. Sekarang, belum lagi Anda, bahkan Paman Wen Seng kami merasa bahaya bisa datang kapan saja. Mendengar perkataan gadis itu, Si Feng tidak membantah. Sebaliknya, dia bertanya, sepertinya Anda memiliki perasangka buruk terhadap orang-orang dari keluarga besar. Alasan mengapa Si Feng mengatakan ini adalah karena dia telah mendengar apa yang dikatakan gadis muda itu, dan juga karena dia telah mendengar kata-kata dingin dari pemuda bersama Hu Hao. Kami, mendengar Si Feng berkata, kami, gadis itu menatap Hu Hao, yang berjalan di depannya, dan kemudian ke teman-temannya. Itu benar, teman-temannya terlahir miskin dan dibina selangkah demi selangkah dengan mengandalkan usaha mereka sendiri. Anak-anak dari keluarga besar tidak perlu melakukan apapun sejak mereka lahir, tetapi mereka memiliki sumber daya yang melimpah untuk bercocok tanam. Teman-temannya harus mengambil risiko dan memasuki pegunungan binatang iblis yang berbahaya untuk berburu dengan imbalan sumber daya budidaya. Terlebih lagi, gadis itu telah melihat teman-temannya mati secara tragis di bawah cengkraman binatang iblis beberapa kali. Di bawah perlakuan yang tidak setara seperti itu, teman-temannya bekerja sangat keras dan bekerja sangat keras, namun terkadang mereka harus menoleransi mereka yang berasal dari keluarga besar. Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang itu. Kemudian gadis itu berkata kepada Si Feng, kalian dari keluarga besar terbiasa hidup seperti pangeran. Kalian telah hidup dengan pakaian biasa sejak masih muda. Kalian tidak akan pernah memahami kami. Saya bukan berasal dari keluarga besar. Si Feng berkata, saya juga berasal dari keluarga miskin. Dulu, saya bahkan tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Si Feng mengatakan yang sebenarnya. Sebelum dia membangkitkan kenangan akan kehidupan sebelumnya, ibu dan saudara perempuannya menjalani kehidupan yang miskin. Kadang-kadang, mereka tidak bisa menjual kayu bakar yang mereka potong, dan keluarga beranggotakan tiga orang ini sering kelaparan. Kamu berasal dari keluarga miskin. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, gadis itu jelas tidak mempercayainya. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang kultifator realem kerajaan Beladiri Bintang Satu dapat memiliki harimau putih mulia peringkat ketujuh sebagai tunggangannya. Melihat Whitey, yang berada di bawah Si Feng, gadis itu berkata, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kemudian gadis itu berkata, jika kamu berasal dari keluarga miskin, apakah kamu masih akan berteman dengan keluarga Chu, keluarga paling berkuasa di kota Sing Yao? Keluarga yang paling berkuasa, Si Feng bergumam setelah mendengar kata-kata gadis itu. Berdasarkan penuturannya, ibu dan anak tersebut sepertinya memiliki latar belakang yang cukup besar di daerahnya. Di benua Tianheng, seni bela diri dihormati. Jika Anda ingin memiliki kekuatan dan fondasi yang kuat, itu dibangun di atas kekuatan yang kuat. Tidak ada keluarga yang pada awalnya merupakan keluarga besar, dan tidak ada kekuatan yang merupakan kekuatan besar pada awalnya. Itu terakumulasi dengan kerja keras dan kekuatan mereka, kata Si Feng. Kamu berasal dari keluarga besar. Kamu dilahirkan dengan segalanya. Tentu saja, mudah bagimu untuk mengatakannya. Gadis itu terus berdebat. Si Feng tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin berdebat dengan gadis kecil mengenai masalah ini. Dia telah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sama seperti dirinya, baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, semua yang dimilikinya dibangun melalui usaha, kesulitan, dan bahkan lolos dari kematian. Mantan Kaisar Jiu Yu adalah orang paling berkuasa di dunia. Orang mengira Yu Ming adalah orang yang mulia, tapi siapa yang bisa memahami kepahitan dan kerja keras di balik layar. Dia mempertaruhkan nyawanya dan melewati situasi berbahaya. Dia tidak tahu berapa kali dia hampir mati di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Setelah itu, Si Feng secara bertahap menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Melihat Si Feng tidak mendengarkan kata-katanya yang baik dan tidak berjalan bersama mereka sehingga mereka bisa menjaga satu sama lain, gadis itu mengabaikannya dan kembali ke grup. 523. Orang yang duduk di atas harimau putih di belakang itu santai. Dalam perkataan orang-orang di depan mereka, seorang anak manja dari sebuah keluarga besar sebenarnya menutup matanya untuk berkultivasi saat ini. Dia hanya mendekati kematian. Sepanjang jalan, kelompok tersebut juga bertemu dengan beberapa binatang iblis. Untungnya, binatang iblis ini tidak memiliki peringkat tinggi. Di bawah kepemimpinan Wen Seng Realem Marsial Honorate Realem Bintang 1, mereka dengan cepat dibunuh dan diubah menjadi bahan untuk para pejuang. Si Feng masih menutup matanya dan tidak peduli dengan binatang buas ini. Namun, di mata orang-orang itu, perilaku Si Feng jatuh ke mata orang-orang itu. Mereka mengira orang ini mengira dia adalah anggota keluarga besar dan berpura-pura kuat. Secara bertahap, Si Feng mengikuti orang-orang ini keluar dari pegunungan binatang iblis. Di sepanjang jalan pegunungan, mereka melewati sebuah kota kecil bernama Kota Cahaya Bintang. Saat ini, gadis bernama Xiaoyi menoleh ke belakang dan melihat Si Feng masih di belakangnya. Dia berbalik dan berjalan menuju Si Feng. Karena dia mengira Si Feng sedang berpura-pura sebagai anak dari keluarga besar, dia tidak penasaran dan berkata, seorang tuan muda dari keluarga besar telah datang ke Kota Cahaya Bintang. Tuan muda dari sebuah keluarga besar telah tiba di Kota Cahaya Bintang. Setelah bekerja keras selama setengah hari, orang-orang miskin seperti kami akan makan di kedai kumuh. Apakah Anda ingin ikut? Si Feng dapat mendengar nada suara gadis itu penuh permusuhan. Ayo pergi bersama, kata Si Feng. Dalam beberapa hari terakhir di hutan, dia berkultivasi, membunuh, dan melahap. Akhir-akhir ini, dia sudah lama tidak menikmati makanan enak. Oke, ayo pergi bersama. Mari kita perjelas dulu. Sebuah kedai yang kumuh. Anda harus menanggungnya ketika saatnya tiba. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia berbalik dan berteriak kepada pria parubaya di kelompok itu. Paman Wenseng, dia berkata bahwa dia akan ikut dengan kami. Di kejauhan, pria parubaya bernama Wenseng mendengar kata-kata gadis itu dan sedikit mengangguk. Kemudian, kelompok itu berjalan menuju kota cahaya bintang. Starlight Town terletak di daerah terpencil dan bangunannya relatif bobrok. Setelah Si Feng dan yang lainnya masuk, hanya ada beberapa orang di jalan. Meskipun kota kecil ini dekat dengan pegunungan binatang iblis, masuk akal untuk mengatakan bahwa akan ada lebih banyak orang yang datang ke sini untuk berburu, membeli binatang iblis, daging binatang, atau menjual pil dan senjata. Namun, kota Star Brilliance ini tidak hanya dekat dengan pegunungan monster bis, tetapi juga sangat dekat dengan kota Star Brilliance. Sebagian besar seniman bela diri yang ingin memasuki pegunungan monster bis untuk bertualang atau membeli pil dan senjata juga akan memilih untuk pergi ke Star Brilliance City. Secara bertahap, di bawah bimbingan sekelompok orang, sebuah plakat dengan tulisan, Starlight Taferen, muncul di depan Si Feng. Si Feng mengikuti sekelompok orang dan melompat turun dari Harimau Putih. Dia menepuk kepala putih kecil dan berkata, Anak baik, tunggu aku di luar. Setelah berbicara dengan Little White, Si Feng juga masuk ke Starlight Taferen. Ketika rombongan itu masuk, pelayan kedai segera berlari keluar dan menyapa mereka dengan senyuman. Dia berkata kepada kelompok itu, Yo, jadi itu Master Wen Seng dari Valian Mercenary Group. Apakah kita masih akan mengikuti aturan lama? Pelayan itu sangat akrab dengan kelompok orang ini. Sepertinya mereka sering datang ke kedai ini. Ya, aturan lama, Wen Seng menganggup dan berkata, Bagus, saya akan segera mengaturnya. Silakan tunggu beberapa saat. Setelah mengatakan itu, pelayan berlari ke dapur dan berteriak sambil berlari. Kelompok tentara bayaran gangki yang telah datang mengunjungi kedai kami yang sederhana. Sajikan hidangan sesuai aturan lama. Oke, kalian pergi dan duduk dulu. Setelah pelayan pergi, Wen Seng berkata kepada sekelompok anak muda. Kemudian, mereka berjalan ke bagian terdalam aula, tempat meja bundar terbesar berada. Orang-orang ini, termasuk si Feng, berjumlah 12 orang. Meja itu cukup untuk menampung mereka. Di aula Starlight Taferen, ada juga beberapa seniman bela diri yang sedang makan dan minum. Kebanyakan dari orang-orang ini mengenal Wen Seng. Ketika mereka melihatnya, banyak dari mereka yang menyambutnya. Saudara Wen Seng, ayo kita minum nanti. Saudara Wen Seng, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari. Saya mendengar bahwa pegunungan Monster Beast tidak damai akhir-akhir ini. Saat Anda membawa orang-orang muda ini ke pegunungan, Anda harus berhati-hati. Saudara Wen Seng, ayo, kita minum sepuasnya. Si Feng mengikuti orang-orang muda dari kelompok tentara bayaran Gangkiang ke meja bundar besar di dalam. Wen Seng telah memimpin dan sedang minum bersama beberapa teman lamanya. Gadis bernama Xiao Yi duduk di samping Si Feng. Ketika dia melihat Si Feng memandangi paman Wen Seng yang sedang minum bersama teman-temannya, dia berkata, kalian tuan muda dari keluarga bangsawan tidak terbiasa makan di tempat seperti ini. Apakah Anda ingin saya mengatur ruangan yang elegan dan tenang untukmu? Mendengar perkataan gadis itu, Si Feng menarik pandangannya dan berkata, tidak perlu, aku sangat santai. Dan saya sudah mengatakan bahwa saya bukan tuan muda dari keluarga bangsawan. Cek, siapa yang akan mempercayai mu? Kata gadis itu dengan suara, tes. Huff. Pada saat itu, dengusan dingin datang dari depan Si Feng. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Orang yang mendengus adalah pemuda bernama Hu Hao. Si Feng menoleh dan kebetulan menatap mata Hu Hao. Hu Hao memandang Si Feng dengan jijik dan berkata dengan dingin, jika saya adalah orang lain yang telah diberi sumber daya budidaya dalam jumlah besar sejak masa kanak-kanak dan masih menjadi kaisar bela diri bintang satu, saya tidak akan mengakui bahwa saya adalah seorang tuan muda dari keluarga bangsawan juga. Tepat setelah Hu Hao selesai berbicara, seorang pemuda lain membuka mulutnya dan berkata, Hu Hao, lihat apa yang kamu katakan. Lalu bagaimana jika budidayanya tidak tinggi? Setidaknya dia memiliki binatang iblis tingkat Zun peringkat ke-7 untuk melindunginya. Mungkin di masa depan, dia akan memiliki penjaga yang lebih kuat lagi. Beberapa orang tidak perlu melakukan apapun dalam hidup mereka, mereka tidak perlu menderita kesulitan apapun dan mereka sudah dapat menekan kita. Itu benar. Berbeda dengan kita yang tidak memiliki sumber daya budidaya. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk mencapai posisi kita sekarang, selangkah demi selangkah, menjalankan misi, dan berburu di pegunungan binatang iblis. Kita harus mengandalkan tangan kita sendiri untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Orang-orang ini berbicara satu demi satu, mengejek dan mengejeknya. Tampaknya si Feng, seorang murid dari keluarga bangsawan, tidak diterima di sini. Dia bahkan dikucilkan. Melihat orang-orang yang mengejek dan mengejeknya, gadis bernama si kecil, yang duduk di sebelah si Feng, berkata, sudah cukup. Kalian semua harus berhenti bicara. Namun, si Feng tidak memperhatikan anak-anak muda ini. Dia tidak perlu menurunkan dirinya ke level mereka. Anda, kamu tidak marah, kan? Kemudian gadis bernama si kecil menoleh untuk melihat si Feng. Melihat si Feng tidak berbicara, dia bertanya. Marah. Mendengar perkataan gadis itu, si Feng menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, aku tidak perlu marah sama sekali. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk membuat Ben Sao marah. Oh, setelah mendengarkan kata-kata si Feng, si kecil menganggukkan kepalanya, tampak seolah dia mengerti. Namun, dia berpikir ada yang salah dengan kata-kata si Feng. Memukul. 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 Namun, begitu si Feng selesai berbicara, tiga pemuda, termasuk Hu Hao, yang mengejek dan mengejek si Feng, membanting meja dan berdiri. 524. Tepuk. 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 Begitu si Feng selesai berbicara, ketiga pemuda itu, termasuk Hu Hao, membanting meja dan berdiri. Mereka menatap si Feng dengan marah. Anda, Anda, gadis bernama si kecil akhirnya pulih dari kata-kata si Feng. Namun, pada saat dia bereaksi, tiga pria yang mengejek si Feng sudah membanting meja dan berdiri. Apakah kamu dari keluarga besar? Hari ini, saya ingin Anda, anak-anak dari keluarga besar, melihat bahwa kami, seniman bela diri yang berasal dari keluarga miskin, mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Cara bela diri kami tidak kalah dengan kalian yang hidup seperti pangeran. Salah satu pemuda berkata dengan dingin kepada si Feng. Pemuda ini adalah kaisar bela diri bintang sembilan, hanya satu langkah lagi dari alam leluhur bela diri. Segera setelah pemuda itu selesai berbicara, pemuda lain dari Samsung, yang merupakan kaisar bela diri, berbicara dengan dingin. Apakah kamu tuan muda dari keluarga besar? Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa tidak ada orang yang bergabung dengan kelompok tentara bayaran gangki yang kami yang dapat dibandingkan dengan tuan muda tidak berguna seperti Anda. Budidaya jalur bela diri saya adalah yang terendah di kelompok tentara bayaran kami. Apakah kamu berani melawanku dengan kekuatanmu sendiri tanpa bantuan harimau putihmu? Apakah kamu berani? Begitu pemuda itu selesai berbicara, tubuhnya memancarkan niat bertarung yang menakjubkan saat dia menatap Sifeng. Setelah pemuda itu memberikan tantangan, Hu Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Sifeng dengan dingin, menunggu Sifeng berbicara. Seketika, semua orang di meja, termasuk 10 pemuda dari kelompok tentara bayaran Gangkiang, memusatkan pandangan mereka pada wajah Sifeng. Ada ejekan, penghinaan, simpati, dan kekhawatiran di mata mereka. Namun, dalam menghadapi tantangan dari kaisar bela diri Samsung, Sifeng hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bukan tandingan Ben Sao. Kamu tidak pantas menjadi lawan Ben Sao. Sebaiknya kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri. Anda, setelah mendengar kata-kata Sifeng, wajah pemuda itu menjadi semakin dingin. Duel seni bela diri sejati bukanlah soal kata-kata. Jika Anda seorang pria, terimalah tantangan seorang pria. Jika tidak, berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda, dan saya bisa memaafkan ketidaktahuan murid keluarga Anda. Setelah pemuda Samsung Martial Royal Realm selesai berbicara, pemuda realem Martial Royal Bintang 9 lainnya dengan cepat berkata, ya. Jika Anda bersujud dan mengakui kesalahan Anda, kami dapat memaafkan Anda. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar dari restoran ini hari ini. Kalian berdua, lupakan saja, pada saat itu, gadis muda itu berbicara kepada kedua pemuda itu. Saat kata-kata si kecil jatuh, Hu-Hau perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mulut orang ini murahan. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Ya, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Si kecil, jangan ikut campur. Katakan sesuatu. Apakah kamu berani melawanku atau tidak? Jika kamu tidak berani, berlututlah di depan kami bertiga. Kata pemuda realem kerajaan Beladiri Bintang 3 dengan tatapan sombong. Eh, apa yang terjadi di sana? Bukankah mereka berasal dari kelompok tentara bayaran yang kuat? Apakah mereka sedang berkumpul di restoran kumu ini? Kelihatannya cukup hidup. Saat itu, suara yang merdu dan jernih terdengar dari pintu masuk kedai. Ketika mendengar suara itu, mereka langsung mengalihkan pandangan ke arah itu. Ada seorang tuan muda berpakaian mewah berdiri di sana, melihat ke arah mereka dengan wajah penuh senyuman. Di belakang tuan muda ada lima pria kuat, dan masing-masing dari mereka berada di alam marsial leluhur. Si Feng dapat melihat bahwa ranah seni Beladiri Pemuda itu adalah yang mulia Beladiri Bintang 2. Kemudian, semua orang di restoran memandang pemuda itu. Saat ini, pemuda itu seperti bintang di langit malam. Itu dia, itu dia, putra kedua dari keluarga Tai. Tai Ke. Benar, itu Tai Ke, putra kedua dari keluarga Tai. Tai Ke. Pada saat ini, tubuh Hu Hao tiba-tiba bergetar. Dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan dua kata dari sela-sela giginya. Saat ini, banyak orang di Gang Kiang juga melirik Hu Hao. Mereka semua tahu bahwa kekasih masa kecil Hu Hao adalah orang yang meninggalkan Hu Hao dan mengikuti Tai Ke. Dari segi penampilan, latar belakang keluarga dan dunia Beladiri, Tai Ke memang lebih baik dari Hu Hao. Haha, saat ini, mata Tai Ke juga terfokus pada Hu Hao. Dia terkekeh dan mengabaikan orang lain di restoran itu. Dia berjalan menuju meja tempat kelompok geng mercenari duduk. Lima pria berotot realem marsial leluhur di belakang Terry juga mengikuti di belakangnya dan perlahan berjalan mendekat. Saat tuan muda ini memasuki kedai tadi, sepertinya saya telah mendengar sesuatu tentang apakah Anda berani bertarung dengan saya atau tidak. Anda mengatakannya, kan? Pada saat ini, Tai Ke sudah berjalan ke meja dan melihat ke arah pemuda Samsung Marsial Emperor Realm yang baru saja menantang si Feng. Dihadapkan pada wajah Tai Ke yang tersenyum, pemuda itu tampak gelisah dan panik. Dia berkata, ini adalah urusan gang mercenari grup kami. Oh, begitu, Tai Ke masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia berkata, saya tidak peduli dengan bisnis gang mercenari grup Anda. Bagaimana kalau begini, saya juga akan menantang Anda. Apakah Anda berani? Jika tidak, berlututlah sekarang. Berlututlah di hadapanku. Pemuda Samsung Marsial Emperor Realm tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Hu Hao masih menatap Tai Ke dengan dingin dan berkata, Tai Ke, jangan melewati batas. Jangan ganggu bisnis gang mercenari grup kami. Oh, mendengar perkataan Hu Hao, Tai Ke tersenyum dan berkata, Oh, bagaimana jika saya bersikeras ikut campur dalam hal ini? Lalu apa? Hu Hao, apakah aku memukulmu terlalu ringan? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Apakah Anda sudah melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh? Anda, Anda, Tai Ke, Anda, mendengar Tai Ke menyebutkan masa lalu, wajah Hu Hao menjadi lebih dingin dan tubuhnya mulai gemetar. Tuan Muda Kedua, ada apa denganmu? Mengapa kamu berdebat dengan anak-anak kelompok tentara bayaran kami? Pada saat ini, Wen Seng melihat situasi di sini dan buru-buru bergegas dari meja lainnya. Dia menyapa Terry sambil tersenyum dan berkata, Tai Ke memandang Wen Seng dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan bingung, Oh, siapa kamu? Mengapa saya merasa Anda terlihat familiar? Alam kehormatan bela diri bintang satu. Oh, aku ingat sekarang. Anda adalah wakil pemimpin grup geng tentara bayaran, bukan? Mendengar perkataan Tai Ke, Wen Seng tersenyum dan mengangguk padanya, Saya Wen Seng. Saat ini saya adalah wakil pemimpin grup geng tentara bayaran. Keluarga Tai di kota Sing Yao, belum lagi Tuan Muda Kedua dari keluarga Tai, bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh kelompok tentara bayaran geng. Kemudian, Wen Seng tersenyum pada Tai Ke dan berkata, Tuan Muda Kedua, anak-anak tidak tahu apa-apa. Demi saya, mohon jangan berdebat dengan mereka. Saya akan mentraktir Tuan Muda Kedua untuk minum. Pengeluaran Tuan Muda Kedua hari ini akan saya tanggung. Selama Tuan Muda Kedua senang, tidak apa-apa. Kamu benar-benar tahu cara berbicara. Kamu benar-benar tahu cara bersikap. Tai Ke tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Wen Seng. Lalu, Tai Ke menggelengkan kepalanya sedikit. 525. Tai Ke mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Wen Seng, Saya anak kedua dari keluarga Tai, jadi saya tidak perlu khawatir tentang uang untuk makanan dan minuman. Tetapi pemuda tadi mengatakan dia sedang mencari duel satu lawan satu, yang membuatku tertarik. Saya pikir dia sedang mencari duel satu lawan satu dengan pemuda ini. Tai Ke berkata kepada Wen Seng, lalu menatap si Feng dan berkata sambil tersenyum, seorang kaisar bela diri Samsung ingin menantang kaisar bela diri bintang satu. Kamu cukup menjanjikan. Bagaimana dengan ini? Saat Tai Ke berbicara, dia menoleh ke Wen Seng dan berkata, tangan tuan muda ini gatel untuk duel satu lawan satu. Kultifasi orang-orangmu terlalu rendah, jadi aku tidak akan tertarik bahkan jika aku menang. Tapi kamu, maukah kamu memberiku kehormatan untuk bertukar beberapa gerakan denganku? Mendengar ini, Wen Seng menyadari bahwa Tai Ke sedang berbelit-belit, dan pada akhirnya, dia ingin melawannya satu lawan satu. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya bukan tandingan Anda, tuan muda kedua. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah kepada Anda, tuan muda kedua. Tetapi, mendengar perkataan Wen Seng, senyum mengejek muncul di wajah Tai Ke. Dia berkata, saya baru saja mendengar dari pemuda bahwa Anda harus berlutut jika mengaku kalah. Bukan. Anda baru saja mengatakan itu. Bukan. Saat dia berbicara, Tai Ke mengalikan wajahnya yang tersenyum ke pemuda realem kerajaan Beladiri Bintang 3. Sejak Tai Ke datang, pemuda realem kaisar Beladiri Bintang 3 tidak lagi seagresif sebelumnya. Sekarang, ketika dia mendengar Tai Ke memandangnya, dia menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tergagap dan tidak tahu harus menjawab apa. Apakah kamu kenal tuan muda kedua ini? Pada saat ini, gadis berwajah liar dengan kulit berwarna gandum di sebelah Sifeng menoleh untuk melihat Sifeng dengan kemarahan di wajahnya. Dia bertanya pada Sifeng dengan suara rendah dengan suara dingin. Aku tidak kenal dia, jawab Sifeng acuh tak acuh. Huh, siapa yang akan percaya itu? Yi kecil mendengus dan berkata, dia jelas membantumu. Itu karena orang-orangmu bertindak terlalu jauh. Bahkan orang-orang yang melihatnya pun tidak tahan, kata Sifeng. Huh, kalian semua seperti sarang ular dan tikus. Tak satu pun dari kalian adalah orang baik, kata Yi kecil, lalu berbalik dan melihat ke depan. Pada saat ini, Tuan Muda Kedua Taike berbicara lagi. Dia berkata kepada pemuda kaisar bela diri Samsung, ada apa? Kamu tadi cukup sombong. Kenapa sekarang kamu takut? Tuan Muda ini mendengar apa yang Anda katakan tadi? Anda mengatakan bahwa kelompok tentara bayaran Anda sangat kuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Sampah dari suatu keluarga. Sekarang, saya, Tuan Muda Sampah dari keluarga Tai, ingin bersaing dengan Anda. Taike, kedua, Tuan Muda Kedua, saya baru saja mengatakan itu. Ini. Aku juga mendengarnya. Saya pikir kelompok tentara bayaran Gang Kiang sedang dalam masalah. Taike tidak berkata apa-apa setelah dia selesai tertawa. Setelah beberapa saat, dia memandang anggota kelompok tentara bayaran Gang Kiang sambil tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini. Bagaimana kalau begitu, Tuan Muda ini sekarang akan memberikan tantangan kepada kalian semua. Jika kalian merasa bukan tandingan Tuan Muda ini dan mengakui kekalahan pada Tuan Muda ini, maka sesuai aturan kalian, kalian semua akan berlutut untuk Tuan Muda ini. Anda. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa berlutut di hadapan seseorang? Tidak. Bagaimana kita bisa dipermalukan seperti ini? Ini. Ini keterlaluan. Begitu kata-kata teks keluar, ekspresi para pemuda dari Stur di mercenari grup berubah drastis. Kemarahan muncul di wajah mereka saat mereka memandang paman mereka wenseng. Taike, jangan melangkah terlalu jauh. Hu Hao berkata dengan marah. Dia memandang Taike tanpa rasa takut. Wajahnya merah seperti baru saja makan bom. Dia siap meledak kapan saja. Cukup. Jangan melangkah terlalu jauh. Pada saat ini, suara acu-ta'acu terdengar dari meja. Setelah itu, pandangan semua orang beralih ke sumber suara. Orang yang berbicara adalah Sifeng. Sifeng berbicara seolah dia mengenal Taike. Mereka benar-benar mengenal satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, beberapa orang menatap Sifeng dengan kebencian. Saat ini, mereka yakin Terry sedang mencari masalah dengan mereka karena orang tersebut. Banyak orang bahkan lebih marah pada Sifeng daripada pada Taike. Oh, setelah mendengar kata-kata Sifeng, Terry menunjukkan ekspresi penuh arti dan berkata sambil tersenyum. Oh, sepertinya aku ingat bahwa mereka sepertinya baru saja mengincarmu. Kan? Anda sepertinya berasal dari keluarga. Tidak masalah dari mana Ben Sao berasal, Sifeng berkata dengan tenang, kamu adalah Taike, kan? Anda bisa pergi sekarang. Ah. Ah. Ini. Kata-kata Sifeng mengejutkan semua orang di kelompok tentara bayaran Gang Kiang. Bahkan para penonton di aula pun berseru kaget. Dilihat dari kata-kata pemuda realem Marsial Royal Bintang 1 ini, dia tampaknya lebih kuat daripada tuan muda kedua keluarga Tai. Dia sebenarnya meminta Taike, tuan muda kedua dari keluarga Tai, untuk pergi. Siapa sebenarnya orang ini? Anda, kamu berasal dari kekuatan mana? Setelah mendengar kata-kata Sifeng, ekspresi Taike berubah menjadi serius. Latar belakang orang ini sepertinya tidak sederhana. Ada harimau putih terhormat peringkat 7 di depan kedai minuman. Taike telah melihatnya ketika dia tiba. Saat pertama kali memasuki kedai, dia mengira akan ada beberapa pukulan besar di kedai tersebut. Namun, ketika dia masuk, Taike menyadari bahwa orang-orang di kedai itu semuanya adalah orang-orang tua. Satu-satunya orang asing adalah pemuda realem Marsial Royal Bintang 1. Tampaknya macan putih adalah tunggangannya. Dengan harimau putih mulia pangkat 7 sebagai tunggangannya, meskipun alam seni bela diri orang ini hanya berada di alam kerajaan bela diri Bintang 1, identitas dan latar belakangnya pasti luar biasa. Si Feng mengerutkan kening tidak sabar setelah mendengar pertanyaan Taike. Dia berkata, Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Ben Sao tadi? Ben Sao berkata tidak masalah dari mana Ben Sao berasal. Ben Sao memintamu pergi, jadi pergi saja. Mengapa Anda masih menanyakan begitu banyak pertanyaan? Anda. 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 Beraninya kamu berbicara seperti itu pada tuan muda keduaku. Begitu Si Feng selesai berbicara, sebelum Taike bisa mengatakan apapun, lima pria kekar di belakangnya segera berjalan ke depan, menunjuk Si Feng dengan wajah penuh amarah, dan berteriak dengan marah. 526. Sosok putih besar turun dari langit. Mengaum. Raungan harimau mengguncang seluruh kedai. Kemudian, angin kencang bertiup dan banyak meja serta kursi terlempar. Ini, itu adalah binatang iblis terhormat peringkat 7. Binatang iblis terhormat peringkat 7. Semua orang di kedai berseru ketika mereka melihat macan putih yang menerobos kedai. Macan putih mendarat di depan Taike dan lima pria kekar. Para lelaki kekar yang tadinya sombong, menatap tajam ke arah mereka saat melihat macan putih. Mau tak mau mereka mundur beberapa langkah saat merasakan aura macan putih. Oh, he he, mendengar kata-kata arogan Si Feng dan melihat harimau putih yang agresif. Tidak hanya tidak ada kemarahan di wajah Terry, dia bahkan perlahan-lahan menunjukkan senyuman tipis. Melalui harimau putih, dia memandang Si Feng di depannya dan berkata sambil tersenyum, Oh, he he. Menurutku kamu pasti berasal dari keluarga besar karena kamu begitu sombong dan sombong. Kalian pasti sudah terbiasa bersikap kasar terhadap orang-orang di tempat itu. Namun, jangan lupa di mana Anda berada. Kamu belum memberitahuku bahwa kamu ada di sini. Mundur, apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki macan putih terhormat peringkat 7 untuk melindungi Anda? Taike masih tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu. Namun, senyuman di wajahnya berubah menjadi seringai dingin saat dia mencapai akhir kalimatnya. Setelah Taike selesai berbicara, dia berjalan menuju harimau putih itu selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, sudut mulutnya menyeringai. Dia mengepalkan tangan kanannya dan kekuatan agung muncul di tinjunya. Itu adalah kekuatan marsial yang mulia bintang 2. Dia, dia ingin menyakiti macan putihmu. Minta macan putih Anda untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dia adalah artis bela diri terhormat bintang 2. Macan putihmu bukan tandingannya. Sangat disayangkan kehilangan harimau putih terhormat peringkat 7. Melihat Taike berjalan menuju macan putih, si kecil berbisik kepada si Feng, mengingatkannya. Saya baik-baik saja. Si Feng menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata gadis muda itu. Tentu saja, dia tahu apa yang teks coba lakukan. Segera, dia menjentikan jari kanannya, dan tanpa ada yang menyadarinya, si Feng menjentikan sekelompok cahaya merah darah seukuran sebutir beras dari ujung jarinya dan diam-diam mendarat di Little White. Teknik tinju keluarga Taike, tinju tak tertandingi. Taike menggeram dalam hatinya. Di bawah pandangan semua orang, dia mendekati macan putih. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan yang mulia bela diri bintang 2 dan melayangkan pukulan ke kepala macan putih tanpa gerakan mewah apapun. Mengaum. Pada saat ini, macan putih juga mengeluarkan raungan marah. Kemudian, bola api merah tua tiba-tiba keluar dari tubuh macan putih, memancarkan aura dingin dan jahat. Api ini? Api macam apa ini? Mengapa warnanya darah? Selain itu, saya juga bisa merasakan energi dinginnya. Seseorang di aula berseru ketika dia merasakan nyala api merah di tubuh macan putih. Pada saat ini, macan putih, yang telah berubah menjadi bola api merah besar, menerkam pukulan Taike. Di saat yang sama, auman macan putih bergema di aula lagi. Kemudian, semua orang di aula melihat macan putih, yang telah berubah menjadi api merah, bertabrakan dengan pukulan tuan muda kedua keluarga Taike. Segera setelah itu, ratapan menyakitkan keluar dari mulut teks. Pada saat itu, tinju teks tersulut oleh api berwarna merah darah. Nyala api menyebar dengan cepat dari kepalan tangannya ke lengannya, lalu ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, teks telah berubah menjadi manusia api berwarna merah darah. Di bawah kobaran api, dia mengeluarkan serangkaian lolongan yang menyakitkan dan menyedihkan. Ini. 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 Aula itu dipenuhi dengan seruan. Semua orang menatap kosong ke arah manusia api merah dan macan putih, yang telah berubah menjadi bola api merah. Sebelumnya, semua orang melihat bahwa macan putih hanyalah seorang marsial honorable peringkat awal tujuh. Kekuatannya hanya setara dengan yang mulia bela diri bintang satu. Namun, ketika api merah di tubuhnya bertabrakan dengan Taike, api itu menyapu tubuh Taike, menyebabkan dia melolong kesakitan. Kedua. Tuan Muda Kedua. Lima pria kekar di belakang Taike pulih dari keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka. Mereka segera maju dan bersiap menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memadamkan api merah di tubuh Taike. Namun, pada saat ini, api merah di Taike, yang telah berubah menjadi api merah, dengan cepat menyapu ke arah lima pria kekar di belakangnya. Kemudian, kelima pria kekar itu dilalap api merah. Tiba-tiba, lima pria merah dengan api merah muncul di aula, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Tidak hanya para penonton di aula yang berseru kaget, bahkan anggota kelompok tentara bayaran tangguh pun saling memandang. Macan putih pria ini sangat menakutkan. Sebelumnya, banyak dari mereka yang mengira wakil pemimpin mereka, Paman Wen Seng, ada di sana. Mereka bahkan mengejek dan mengejek pria ini, berpikir bahwa dengan adanya Paman Wen Seng, pria ini tidak akan berani sombong bahkan jika dia memiliki macan putih yang terhormat bela diri peringkat 1. Namun, mereka tidak mengira macan putih pria ini mampu menyiksa Tuan Muda Kedua Keluarga Tai, yang merupakan seorang kehormatan bela diri bintang 2. Pemuda Samsung Martial Royal Realm, yang ingin menantang Si Feng dan membuat Si Feng berlutut, memandang Si Feng dengan ekspresi ketakutan setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari macan putih. Dia khawatir akan diserang oleh macan putih setelah dia mengkritiknya. Mendengarkan teriakan teks dan kelima bawahannya, dari suara mereka terlihat bahwa mereka mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Pemuda Samsung Martial Royal Realm bukanlah satu-satunya yang mengkritik Si Feng. Hu Hao dan pemuda realem kerajaan bela diri bintang 9 juga khawatir. Sama seperti pemuda Samsung Martial Royal Realm, pemuda realem Martial Royal bintang 9 juga khawatir. Pria ini bahkan tidak menganggap serius Taike. Ia bahkan berani melepaskan macan putih untuk membakar Taike, apalagi mereka. Adapun Hu Hao, dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Ada kegembiraan, kegembiraan, dan kegelisahan. Terry telah merenggut wanita kesayangannya. Baginya, hal ini selalu menyusahkan hatinya. Sekarang dia melihat Terry disiksa dan diubah menjadi manusia api berwarna merah darah. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Namun, dia juga khawatir pemuda yang berani melakukan ini pada Taike akan berbalik dan memperlakukannya dengan cara yang sama nantinya. Aku tidak menyangka macan putihmu begitu kuat. Pada saat ini, Yi kecil, yang berada di samping Si Feng, juga melihat api berwarna merah darah dengan heran. Kemudian, dia berbalik dan berkata dengan lembut kepada Si Feng lagi, Baiklah, itu saja. Lebih baik jangan mempermasalahkan hal ini. 527 Baiklah, itu saja. Lebih baik jangan mempermasalahkan hal ini. Setelah Si Feng mendengar gadis itu memanggil kata-kata si kecil, dia sedikit mengangguk padanya. Segera setelah itu, sambil berpikir, api merah pada pria kekar dan tubuh Taike berguling kembali ke arah harimau putih yang juga berubah menjadi api merah. Namun, ketika api berwarna merah darah disedot kembali ke harimau putih, tidak ada apapun di depannya. Tek dan kelima pria kekar semuanya telah menghilang. Melihat ini, semua orang yang hadir membelalak kaget. Ini hanya bisa berarti bahwa tuan muda kedua dari keluarga Tai, Tek, dan lima bawahan realem marsial leluhurnya semuanya telah terbakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Mendesis. 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 Kemudian, serangkaian desahan terdengar di aula. Kamu, macan putihmu, benar-benar membunuh Tek. Si kecil, gadis di samping Si Feng, berkata kepada Si Feng dengan nada kaget dan ekspresi heran. Tek sudah mati. Gadis itu menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Bukan hanya gadis itu, tapi semua orang di kelompok tentara bayaran tangguh menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan muda kedua dari keluarga Tai telah meninggal. Meskipun dia telah mati di tangan pemuda itu, jika keluarga Tai melanjutkan masalah ini, kelompok tentara bayaran tangguh sedikit banyak akan terlibat. Kemarahan keluarga Tai bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh kelompok tentara bayaran Valian. Jika terjadi kesalahan, masalah ini akan melibatkan seluruh anggota grup tentara bayaran Valian. Beberapa ratus anggota kelompok tentara bayaran Valian akan menempuh jalur kehancuran. Semua orang di kelompok tentara bayaran tangguh memandang Si Feng dengan aneh. Pada saat ini, setelah Harimau Putih Si Feng mengungkapkan kekuatannya yang kuat, beberapa dari mereka memiliki keluhan di hati mereka. Mereka merasa Si Feng telah melibatkan mereka, tetapi mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Hingga kini, mereka masih takut akan kematian Tek. Mereka tidak menyadari bahwa alasan Si Feng berkonflik dengan Tek adalah karena Si Feng telah menyuruh Tek untuk tidak bertindak terlalu jauh dengan mereka dan meminta Tek mundur. Dia tidak merasa bersyukur sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia telah terlibat oleh Si Feng. Di mata mereka, Si Feng sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Sebaliknya, dia tampak tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah dia telah membunuh Taike, putra kedua dari keluarga Tai, seolah-olah dia telah membunuh seekor anjing liar. Tindakan Si Feng semakin membuat marah banyak anggota kelompok tentara bayaran tangguh. Tuan muda tak berguna dari klan besar yang memiliki macan putih kuat yang melindunginya, pembuat onar ini. Wakil pemimpin kelompok tentara bayaran tangguh, Wen Seng, menarik nafas dalam-dalam dan memandang Si Feng. Dia berkata kepada Si Feng, Adik, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Kita akan pergi dulu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Wen Seng merasa yang terbaik adalah memutuskan hubungan dengan pemuda ini terlebih dahulu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa tinggal bersamanya lebih lama lagi. Sekarang, dia memimpin tentara bayaran muda kembali ke markas besar grup tentara bayaran kokoh dan melaporkan masalah ini kepada pemimpinnya agar dia dapat mengambil keputusan. Setelah mendengar kata-kata Wen Seng, Si Feng memandangnya. Dia sudah tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, lakukan sesukamu. Saat kamu meninggalkan tempat ini, katakan saja orang ini dibunuh oleh Ben Sao. Beritahu keluarga itu untuk membalas dendam pada Ben Sao. Selamat tinggal, kata Wen Seng. Kemudian, dia menoleh ke arah pemuda itu dan berkata, ayo pergi. Oke, kesepuluh pemuda itu mengangguk cepat setelah mendengar kata-kata Wen Seng. Mereka juga tahu bahwa mereka harus memutuskan hubungan dengan orang ini secepat mungkin. Hal ini terutama berlaku untuk tiga pemuda yang mengkritik Si Feng, termasuk Hu Hao. Mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mereka takut Si Feng akan menyimpan dendam terhadap mereka dan mengirim macan putih yang diselimuti api berwarna merah darah untuk menerkam mereka. Ketika mereka melewati api berwarna merah darah, mereka semua menjauh darinya. Mereka bahkan tetap waspada, hati mereka dipenuhi kegugupan. Anda, mendesah. Gadis di sebelahnya, si kecil, juga ikut berdiri. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Si Feng, tapi kemudian dia menghela nafas berat dengan ekspresi khawatir. Dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan pada akhirnya. Pada akhirnya, dia mengikuti semua orang keluar dari kedai. Tidak hanya anggota kelompok tentara bayaran tangguh yang meninggalkan kedai, tetapi bahkan orang-orang yang telah makan dan minum di kedai pun pergi satu demi satu. Mereka semua takut terlibat. Putra kedua kelantai telah meninggal di sini, tepat di depan mata mereka. Siapa yang berani menanggung murka kelantai? Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kedai itu kosong kecuali Si Feng, yang sedang duduk dengan tenang di meja bundar besar. Pada saat ini, putih kecil berjalan menuju Si Feng. Ketika mendekat, api merah darah di tubuh putih kecil menyapu Si Feng. Dengan sangat cepat, api menelan Si Feng dan diserap oleh Si Feng. Melihat aula kedai minuman yang awalnya ramai, yang sekarang kosong, Si Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berteriak dari kejauhan, pelayan, bawakan anggur dan makanannya. Ya, ya, Pak, mohon tunggu sebentar. Faktanya, wine dan hidangan yang dipesan oleh Taf Mercenari Group sudah disiapkan. Hanya saja kemunculan Taike membuat pelayannya berhenti melayani. Sekarang, meski hampir semua orang telah pergi, Harimau Putih yang membunuh Taike dan Tuan Harimau Putih yang ganas masih ada di sini. Di bawah keperkasaan Harimau Putih, pelayan tidak berani lalai. Dia segera berbalik dan pergi untuk menyajikan anggur dan hidangan. Iblis ini, karena Terry telah membuatnya marah, macan putihnya berani membunuh Terry. Apalagi Terry dibakar menjadi abu setelah membunuh Terry, apalagi pelayan seperti dia. Dalam perjalanan dari kota Star Splendor ke kota Singyao, sekelompok sebelas orang sedang berjalan. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius. Banyak dari mereka yang menyesali dalam hati bahwa mereka seharusnya tidak mengikuti kutukan itu. Mereka telah memperingatkannya tentang bahaya di hutan gunung binatang iblis, tapi dia telah melakukan sesuatu yang melibatkan mereka. Beberapa dari mereka diam-diam menyalahkan gadis itu, Yi kecil, karena dia orang yang suka ikut campur. Jika pria itu ingin tinggal di hutan gunung binatang iblis yang berbahaya, dia seharusnya tetap tinggal di sana. Kehidupan dan kematiannya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak melakukan kontak dengan pria itu, dia tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Masih ada tiga orang yang ketakutan. Untungnya, pria itu pada akhirnya tidak membiarkan Harimau Putih menyerang mereka. Saat itu, mereka benar-benar merasa hidup mereka ada di tangan anak keluarga yang tidak berguna itu. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, Harimau Putih itu akan mengambil nyawanya. Paman Wenseng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sulit untuk menghindari apa yang terjadi pada Taike meskipun kita menginginkannya. Lagi pula, begitu banyak orang yang melihat pria itu memasuki kedai bersama kami. Di dalam kelompok, seorang wanita muda yang tampak dewasa dan mantap bertanya pada Wenseng. Mendesah. 528. Wenseng berjalan di jalan, tidak mampu menenangkan hatinya. Kali ini, sebagai wakil pemimpin, dia memimpin anak-anak muda ini ke pegunungan untuk berburu. Siapa sangka pada akhirnya dia akan terlibat dalam masalah seperti itu? Setelah mendengar kata-kata wanita muda itu, Wenseng menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya, berkata. Aku belum menemukan cara untuk menghadapinya. Kali ini, kelompok tentara bayaran gangki yang kita mungkin menghilang dari kota Singyao. Setelah mendengar perkataan Wenseng, wanita muda itu berpikir sejenak dan berkata, kertas tidak bisa membungkus api. Begitu banyak orang di kedai yang melihat ini. Keluarga Tai akan mengetahuinya cepat atau lambat. Pak Man Wenseng, menurutku, kita harus pergi ke keluarga Tai dulu dan mengungkap orang ini karena membunuh Tai Ke dan menyalahkan dia. Selanjutnya, kita perlu memberitahu komandan resimen kita bahwa orang ini mempunyai perlindungan seekor harimau putih yang dapat membunuh Tai Ke. Akan lebih baik jika kita bisa meminta komandan resimen kita untuk bertindak secara pribadi dan membantu keluarga Tai menangkap orang ini dan harimau putihnya. Lalu, kita bisa membawa keduanya ke keluarga Tai untuk dihukum. Ini, setelah mendengar kata-kata wanita muda itu, wajah Tai Ke menunjukkan tanda-tanda keraguan. Melihat keraguan-raguan Tai Ke, wanita muda itu membujuk. Pak Man Wenseng, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup kelompok tentara bayaran Gang Kiang kita. Kita tidak bisa ragu lagi. Cepat ambil keputusan dan beritahu pemimpinnya. Pada akhirnya, di bawah bujukan wanita muda itu, Tai Ke mengangguk dan menghela nafas, sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Ah, pada saat ini, si kecil, yang berjalan di belakang Tai Ke dan wanita muda itu, diam-diam berseru setelah mendengar percakapan mereka. Di Starlight Taveran, Si Feng dan Wai Ti keluar dari kedai setelah makan dan minum sepuasnya. Saat ini, hari sudah hampir senja. Duduk di punggung Wai Ti, Wai Ti berlari ke langit. Setelah tiba di langit, Si Feng melihat beberapa bangunan tersebar di kejauhan. Itu seharusnya berupa beberapa kota kecil dan beberapa desa kecil. Namun, di kejauhan, Si Feng melihat kota yang ramai. Itu pasti kota Sing Yao. Ayo pergi, Wai Ti, kata Si Feng pada Wai Ti. Mengaum, Wai Ti menanggapinya dengan geraman pelan dan berlari menuju kota yang ramai, kota Sing Yao. Eh, tiba-tiba, Si Feng menjerit kaget. Ketika mereka melewati hutan kecil, Si Feng melihat sosok familiar di atas pohon. Dia memiliki kulit berwarna gandum dan mengenakan pakaian prajurit wanita. Meskipun dia belum tua, pakaian prajurit wanita dengan sempurna menggambarkan sosoknya. Dia adalah gadis dari valian mercenari grup, Si Kecil, yang penuh dengan keliaran. Pada saat ini, Si Kecil sedang berdiri di atas pohon, melambai ke arah Si Feng. Tunggu tuan muda di hutan kecil ini. Sangat tertutup. Apa yang ingin dia lakukan dengan Ben Sao? Little White, turun dan lihat. Si Feng menginstruksikan putih kecil. Kemudian, putih kecil mengubah arahnya dan menukik ke dalam hutan. Di atas pohon, Si Kecil melihat Si Feng telah melihatnya dan menukik ke arahnya, jadi dia melompat ke dalam hutan. Wai Ti segera memasuki hutan dan mendarat di depan gadis muda, Si Kecil. Si Feng bingung. Dia memandangi gadis muda nakal yang mengundangnya ke sini dan bertanya, mengapa Anda meminta tuan muda ini datang ke sini? Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan pergi ke kota Sing Yao. Tahukah Anda bahwa Anda berada dalam bahaya besar? Si kecil berkata pada Si Feng. Bahaya besar. Apakah kamu berbicara tentang klantai? Kata Si Feng. Namun, wajah Si Feng masih tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan klantai. Karena kamu tahu, kenapa kamu masih berani pergi? Anda membunuh putra kedua klantai. Klantai tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Si Kecil. Ben Sao tidak peduli dengan orang-orang itu, kata Si Feng santai. Memang itulah yang terjadi. Aku tahu kamu berasal dari klan besar. Klanmu mungkin lebih besar dari klantai. Namun, langitnya tinggi dan kaisar berada jauh. Air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Jika klantai menangkapmu, mereka pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Taike. Saat itu, sudah terlambat bagi klan Anda untuk mengetahuinya. Kamu pasti sudah mati, Si Kecil terus membujuk Si Feng. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Si Feng berkata dengan santai, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa membunuhku. Anda, kenapa kamu masih bersikap seperti ini? Ini sangat menyebalkan. Melihat orang ini masih dalam keadaan setengah mati bahkan setelah dia berkata begitu banyak, gadis muda itu begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Dia benar-benar ingin memukul orang ini dengan baik untuk membangunkannya dan membuat dia memahami keseriusan masalah ini. Gadis itu berkata lagi, kepala klan Tai, ayah Taike, Tai Chen, adalah yang terhormat bela diri bintang enam. Ada beberapa yang terhormat bela diri di klan Tai. Bahkan jika harimau putihmu bisa membunuh Tai Ke, siapakah yang seorang yang terhormat bela diri bintang dua, itu tidak akan menjadi tandingan Tai Chen dan anggota klan Tai lainnya. Lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Si Feng masih tidak peduli. Namun, ketika dia melihat gadis itu ingin mengatakan lebih banyak, dia menunjukkan ekspresi tertarik dan berkata, Oh! Selanjutnya, apalagi? Mendesah. Setelah mendengar pertanyaan Si Feng, gadis itu menghela nafas dan berkata, Selanjutnya, kelompok tentara bayaran gangki yang kami takut kami akan terlibat oleh Anda. Kami telah memberitahu pemimpinnya dan dia telah meninggalkan kota untuk menangkap Anda. Dia akan menculik kamu dan membawamu ke klan Tai untuk mereka tangani. Oh! Setelah mendengar kata-kata gadis itu, bibir Si Feng membentuk senyuman dingin. Kamu, kamu tidak bisa menyalahkan paman Wen Seng dan yang lainnya. Mereka, mereka, saat gadis itu berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dia memandang Si Feng dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Haha, begitukah? Si Feng tertawa dan berkata, Saat kamu pergi, bukankah Ben Sao mengatakan bahwa Tai Ke membunuh Tai Ke? Katakan saja Tuan Muda inilah yang membunuh orang Tai itu. Jika ada apa-apa, datang saja dan cari Tuan Muda ini. Sekarang, Anda ingin menangkap Ben Sao dan membawanya ke klan Tai untuk mengklaim penghargaan. Tetapi, tetapi, kami terpaksa melakukannya. Jika kami tidak melakukan ini, klan Tai mungkin tidak akan membiarkan kami pergi. Ketiga ratus dua puluh tiga anggota kelompok tentara bayaran gangki yang kami mungkin terlibat karena ini, kata si kecil. Sudahkah kamu lupa, alasan mengapa Tuan Muda ini berkonflik dengan Priya Te itu adalah karena dia ingin kalian semua berlutut di hadapannya. Jika bukan karena Ben Sao, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Inikah caramu membayar hutang budi? Si Feng berkata dengan dingin. Jika si Feng tidak ada di sana, kelompok tentara bayaran gangki yang hanya akan memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah melawan Tai Ke, dan yang lainnya adalah berlutut di hadapannya. Kemungkinan besar, mereka akan dipukuli setengah mati oleh Tai Ke dan pada akhirnya dipermalukan olehnya. Tapi kita tidak bisa membunuh Tai Ke begitu saja. Kita tidak bisa menyperburuk keadaan dengan klan Tai, si kecil berkata dengan lemah di bawah pertanyaan si Feng. Si kecil benar, saat ini, teriakan nyaring terdengar dari hutan. Lima ratus dua puluh sembilan. Si kecil benar, tepat pada saat itu, suara nyaring terdengar dari dalam hutan. Setelah itu, suara itu melanjutkan, kamu seharusnya tidak membiarkan binatang iblismu membunuh Tai Ke. Ah, mendengar suara itu, nona muda, si kecil, terkejut. Dia segera berbalik dan melihat tiga sosok berdiri di atas batang pohon besar. Saat melihat ketiga sosok itu, si kecil langsung berseru, pemimpin. Paman Wen Seng, Paman Yue King. Tria di tengah-tengah ketiganya mengenakan jubah hijau panjang. Dia tampak perkasa dan tegas. Tria ini adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Gang Kiang, Gang Tian. Si Feng tahu bahwa kultivasi orang ini berada di alam kehormatan bela diri bintang lima. Tria parubaya yang berdiri di sebelah kirinya adalah wakil pemimpin, Wen Seng, yang telah memimpin orang-orang muda dari kelompok tentara bayaran Gang Kiang ke pegunungan binatang iblis. Tria yang berdiri di sebelah kiri Gang Tian memiliki kulit yang cerah. Dia mengenakan jubah kain polos dan tampak lemah, seperti seorang sarjana. Tria ini adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Gang Kiang lainnya, Yue King. Dia adalah seorang marsial honorable bintang dua, satu bintang lebih tinggi dari Wen Seng. Setelah itu, ketiga sosok itu bergerak secara bersamaan dan memasuki hutan. Mereka perlahan berjalan menuju si kecil dan si Feng. Leader, Leader, saat si kecil melihat mereka bertiga, ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia telah mendengar percakapan antara Wen Seng dan wanita muda itu dan diam-diam keluar untuk memberi tahu si Feng. Dia telah menyarankan si Feng untuk meninggalkan daerah itu. Bagi kelompok tentara bayaran Gang Kiang, dia telah menghianati mereka. Dia bertindak seperti penghianat. Cukup, gadis bodoh. Ketika melihat rasa malu si kecil, Gang Tian melambaikan tangannya dan berkata, Kamu adalah gadis yang baik hati. Masuk akal jika kamu melakukan ini. Setelah mengatakan itu, Gang Tian melihat melewati si kecil dan fokus pada si Feng. Melihat tiga orang yang muncul, si Feng mencibir dan berkata, Ada apa? Kalian datang begitu cepat. Anda tidak sabar untuk menangkap mereka dan mengklaim penghargaan dari keluarga Tai. Gang Tian memandang si Feng. Setelah mendengar kata-kata si Feng, dia berkata, Saya tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal atau dari mana Anda berasal. Bahkan jika kamu adalah seekor naga, Kelompok tentara bayaran Falianku sedang menghadapi keluarga Tai. Demi beberapa ratus anggota kelompok tentara bayaran Falianku saya, Hari ini, saya harus membawa Anda dan binatang iblis harimau putih Anda ke keluarga Tai. Ketika Gang Tian berbicara, ekspresinya tegas. Sepertinya dia bertekad untuk menculik si Feng dan membawanya ke kelantai. Adikku, kamu sebaiknya membiarkan dirimu ditangkap agar terhindar dari penderitaan daging yang tidak perlu. Sementara itu, Wen Seng membujuk si Feng. Saat dia berbicara, wajah Wen Seng menunjukkan ekspresi bersalah. Wen Seng mendengar percakapan antara si Feng dan si kecil. Dia juga tahu bahwa konflik antara si Feng dan Tai disebabkan oleh kelompok tentara bayaran Gang Kiang. Jika bukan karena si Feng, sebelas anggota kelompok tentara bayaran Gang Kiang akan dipermalukan oleh Tai. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menculik si Feng dan membawanya ke kelantai. Kalian sepertinya akan makan Ben Sao, bukan? Si Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum mengejek ketika dia melihat anggota kelompok tentara bayaran Gang Kiang. Gang Tian menggelengkan kepalanya saat dia melihat si Feng, yang masih tidak menyadari bencana yang akan datang. Dia berkata, kalian para murid dari keluarga besar tidak tahu seberapa dalam tanahnya. Kalian benar-benar seekor katak di dasar sumur. Saat Gang Tian berbicara, dia tidak bergerak. Namun, cetakan telapak tangan hijau seukuran tempat tidur tiba-tiba muncul di atas si Feng dan menyelimuti si Feng dan harimau putih. Kemudian, ia menekan dan menangkap Ria dan harimau itu. Si Feng masih tersenyum di hadapan cetakan telapak tangan hijau dengan kekuatan marsial yang mulia bintang 5. Si Feng sama sekali tidak peduli dengan kekuatan seperti itu. Anda, si kecil memandangi cetakan telapak tangan hijau yang dipadatkan oleh pemimpin mereka dan menekan si Feng. Wajahnya dipenuhi kepanikan, ketidakberdayaan, dan rasa bersalah. Anggota muda dari kelompok tentara bayaran Gang Qi yang menyalahkannya. Jika si kecil tidak mengingatkan si Feng di hutan gunung binatang iblis dan memintanya untuk ikut bersama mereka, semua hal ini tidak akan terjadi. Pikiran si kecil bertolak belakang dengan pikiran mereka. Jika bukan karena dia, si Feng tidak akan ikut bersama mereka. Dia tidak akan memasuki Starlight Taveran, dan semua hal itu tidak akan terjadi padanya. Dan sekarang, dia tidak akan ditangkap oleh pemimpin mereka. Jika dia ditangkap, kemungkinan besar dia akan dihukum oleh kelantai. Dia akan dieksekusi. Semua ini karena dia. Si kecil memandangi cetakan telapak tangan hijau yang menekan si Feng dan menoleh ke sisi lain. Dia tidak tahan lagi menontonnya. Dia menghela nafas tak berdaya. Si Feng memandangi cetakan telapak tangan hijau yang menekannya. Pada saat ini, dia akhirnya pindah. Dia menekuk tangan kanannya dan menjentikannya ke atas. Kemudian, di bawah tatapan kaget ketiga orang itu, mereka melihat bahwa ketika cetakan telapak tangan hijau hendak menekan si Feng, pemuda itu menjentikkan jarinya. Jejak telapak tangan hijau tiba-tiba menghilang seperti asap tanpa peringatan apapun. Hilang tanpa jejak. Kekuatan jentikan jarinya yang sederhana sebenarnya telah mematahkan serangan yang mulia bela diri bintang 5. Ini, ini. Melihat pemandangan ini, Wen Seng sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Apakah ini benar-benar film seorang pejuang realem bela diri bintang 1? Apakah ini benar-benar pemuda yang selama ini bersama mereka? Ini, ini. Tidak hanya Wen Seng, tetapi bahkan pemimpinnya, Gang Tian, dan Yue Qing, yang selama ini diam, pun terkejut. Gang Tian dan Yue Qing saling memandang. Tiba-tiba, mereka sepertinya memahami sesuatu. Pemuda ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Ah, apa yang sedang terjadi? Di sisi lain, si kecil diam-diam menoleh dan melihat si Feng masih duduk di atas harimau putih, aman dan sehat. Jejak telapak tangan hijau sang pemimpin telah menghilang. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia menoleh untuk melihat pemimpin dan dua wakil pemimpin. Ketika mereka melihat ketiga orang itu, wajah mereka sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Si kecil bertanya lagi pada ketiga orang itu, dengan penuh kebingungan. Kemudian dia menoleh dan berpatroli di hutan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada orang lain di sini kecuali mereka berlima. Lalu, apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang baru saja terjadi? Akhirnya, si kecil memalingkan wajahnya ke si Feng. Matanya terfokus pada si Feng, dan dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Gadis muda itu masih menanyakan pertanyaan ini. Tidak ada apa-apa, jawab si Feng acuh tak acuh. Kemudian, Whitey yang berada di bawahnya bergerak. Ia membawa si Feng dan berjalan menuju tiga orang di depan mereka. Ketika si Feng mendekat, tiga orang yang hendak menangkap si Feng dan menculiknya ke keluarga Tai tanpa sadar mundur. Gang Tian dengan jelas mengetahui bahwa kekuatan bela diri pemuda ini berada di atasnya ketika dia melihat pemuda itu telah mematahkan telapak tangan hijaunya dengan satu jentikan jarinya. Apa, baru saja, kamu terlihat seperti sedang memberi pelajaran pada Ben Sao, mengatakan bahwa dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan hanyalah seekor katak di dasar sumur. Sekarang, kamu begitu cepat takut pada Ben Sao. 530. Anda, siapa ini? Gang Tian menatap si Feng dengan ekspresi serius dan hati-hati saat dia bertanya dengan suara berat. Kamu tidak akan tahu siapa Ben Sao meskipun aku memberitahumu. Jawab si Feng. Harimau putih tidak berhenti bergerak ke arah ketiga pria itu. Kemudian, ketiga pria dari kelompok tentara bayaran Gang Qi yang bergerak dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, tepat pada saat itu, sebuah telapak tangan putih besar muncul di atas mereka dan menyelimuti mereka bertiga. Cetakan telapak tangan putih memancarkan aura misterius dan dingin. Segera setelah itu, tubuh si Feng tiba-tiba mengeluarkan api merah yang ganas. Nyala api yang mengamuk membakar tubuh si Feng, membakar ke tanah. Segera, api merah mengelilingi tiga orang di depannya, terbakar menjadi lingkaran besar, menjebak tiga orang di tengah lingkaran api merah. Jejak telapak tangan putih di atas mereka dan lingkaran api merah di sekitar mereka benar-benar menghalangi jalan mereka. Ketiga pria dari kelompok tentara bayaran Gang Qi yang terjebak di dalam sangkar. Ini, nyala api ini, inilah api yang membakar tai ke sampai mati. Seru Wen Seng dalam lingkaran api. Setelah mendengar kata-kata Wen Seng, Gang Tian mengangkat kepalanya dan melihat cetakan telapak tangan putih besar yang melayang di udara. Dari jejak telapak tangan dan api berwarna merah darah yang mengelilinginya, Gang Tian sudah bisa merasakan kekuatannya yang tak tertandingi. Selanjutnya, Jenderal Gang Tian menarik pandangannya dan melihat melalui api merah darah ke arah si Feng yang berada di luar api. Dia berteriak, Kamu, apa yang kamu inginkan? Tuhan, Tuhan, beraninya dia, Kapten, Paman Wen Seng, dan Paman Yue King, gadis muda, si kecil, melihat kejadian yang tiba-tiba itu. Baru sekarang dia menyadari mengapa ekspresi komandan resimen dan wakil komandan resimen menunjukkan keterkejutan yang begitu ekstrim di wajah mereka barusan. Dia sebenarnya telah menjebak pemimpin alam kehormatan beladiri bintang 5, alam kehormatan beladiri bintang 2 Paman Yue King dan alam kehormatan beladiri bintang 1 Paman Wen Seng dalam kobaran api. Selain itu, si kecil juga bisa merasakan bekas telapak tangan raksasa berwarna putih yang muncul di atas mereka bertiga. Kekuatan cetakan telapak tangan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan sama sekali. Menghadapi cetakan telapak tangan itu, rasa tidak berdaya muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan ini, dibandingkan dengan komandan resimen, jauh lebih kuat, jauh lebih kuat. Apakah ini benar-benar kekuatan prajurit realem kerajaan beladiri bintang 1? Jelas sekali tidak. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Dia sebenarnya mengkhawatirkannya sekarang. Memikirkan hal ini, gadis itu buru-buru berteriak pada si Feng, Kamu. Anda sangat kuat, tetapi Anda masih berpura-pura menjadi kultifator realem Marsial Royal Bintang 1 yang lemah. Berpura-pura lemah. Mendengar pertanyaan si kecil, si Feng berbalik menghadapnya dan bertanya, Apakah Ben Sao berpura-pura lemah? Hanya saja kamu terlalu lemah untuk melihat kekuatan Ben Sao yang sebenarnya. Ini, ini. Setelah mendengar kata-kata si Feng, gadis itu kehilangan kata-kata. Sepertinya dia benar. Dia tidak pernah berpura-pura lemah di depan mereka. Hanya saja orang-orang ini tidak cukup kuat untuk melihat kekuatan aslinya. Ada pun dia, sejak mereka bertemu, dia selalu sombong dan mendominasi. Dia selalu kuat dan tidak pernah berpura-pura lemah. Kemudian, gadis itu buru-buru membuka mulutnya dan memohon pada si Feng, Aku mohon, tolong jangan sakiti pemimpinnya, Paman Wen Seng, dan Paman Yue King. Minta Ben Sao untuk tidak menyakiti mereka. Mendengar kata-kata gadis itu, bibir si Feng kembali membentuk senyuman dingin. Ben Sao tidak peduli dengan kelompok tentara bayaranmu yang kuat. Semut-semut itu menyinggung Ben Sao, tapi Ben Sao tidak menganggapnya serius. Ben Sao bahkan membantumu membunuh Tai agar kamu tidak menderita penghinaannya. Ketika Anda pergi, Ben Sao juga mengatakan bahwa Ben Sao akan bertanggung jawab atas pembunuhan Tai dan membiarkan keluarga Tai menemukan Ben Sao. Namun, orang-orang ini pada akhirnya tetap mengincar Ben Sao. Mereka ingin menangkap Ben Sao dan membawanya ke keluarga Tai untuk mendapatkan pujian. Tapi kami tidak tahu kamu begitu kuat. Jawab gadis itu. Setelah mendengar kata-kata si kecil, senyuman di wajah si Feng menjadi semakin lebar. Dia berkata, kamu tidak tahu Ben Sao begitu kuat. Anda ingin menangkap Ben Sao, bukan? Jika Ben Sao benar-benar prajurit kerajaan bela diri bintang satu, biarkan mereka menangkap Ben Sao dan mengirimnya ke keluarga Tai. Maka, nasib Ben Sao akan melegakan meski dia meninggal. Aku, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Si kecil buru-buru menjelaskan. Saya, aku, maksudku. Gadis itu terdiam di depan si Feng. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya dia selalu masuk akal. Jika dia benar-benar seorang pejuang kerajaan bela diri bintang satu, keluarga Tai tidak akan melepaskannya dengan mudah karena dia membunuh Tai Ke. Kemudian, gadis itu mendengar si Feng berkata, Demi kamu, Ben Sao tidak akan membunuh mereka bertiga. Kamu bersungguh-sungguh. Mata si kecil berbinar ketika dia mendengar bahwa si Feng tidak akan membunuh mereka bertiga. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia berkata dengan gembira. Jika Ben Sao mengatakan dia tidak akan membunuh mereka, maka dia tidak akan membunuh mereka. Ben Sao adalah orang yang menepati janjinya. Namun, pada titik ini, suara si Feng tiba-tiba berhenti. Si kecil sedang mendengarkan kata-kata si Feng. Namun, si Feng tiba-tiba terdiam mendengar kata, tetapi, wajah gadis itu langsung berubah cemas. Dia bertanya, tapi apa? Samar-samar, gadis itu mendapat firasat buruk. Kemudian, si Feng berkata, mereka bertiga menyinggung Ben Sao. Tentu saja, mereka harus berlutut dan meminta maaf kepada Ben Sao. Biarkan mereka berlutut di sini sampai besok pagi. Ben Sao akan mengirim putih kecil untuk mengawasi mereka. Mengaum, Little White mendengar kata-kata si Feng dan meraung ke arah api merah darah di depannya. Kemudian, si Feng melihat ketiga orang yang dikelilingi oleh api berwarna merah darah dan berkata dengan dingin, jika mereka bangun besok pagi, maka Ben Sao akan membunuh semua orang di kelompok tentara bayaranmu. Begitu si Feng selesai berbicara, si kecil buru-buru berkata, Kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sama sekali tidak, pada saat ini, suara kuat gangtian terdengar dari api berwarna merah darah. Seorang prajurit bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Kamu sebaiknya membunuhku jika kamu ingin aku berlutut. Pemimpin, pemimpin, mendengar kata-kata gangtian, si kecil menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran. Berdasarkan pemahamannya tentang kepribadian pemimpin, membuat pria kuat seperti dia berlutut lebih buruk daripada kematian. Wen Seng dan Yue Qing, yang berada di sebelah gangtian, tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pada akhirnya, mereka melihat gangtian berdiri di tengah dan tidak mengatakan apapun. Baiklah, kalau begitu kalian semua bisa mati. Si Feng menjawab dengan acu tak acu ketika dia mendengar kata-kata gangtian. Ketika dia mengatakan akan membunuh mereka, ekspresinya tidak berbeda dengan membunuh seekor semut. Kemudian, sambil berpikir, si Feng membuat cetakan telapak tangan putih yang melayang di atas tiga anggota kelompok tentara bayaran gangtian sedikit bergetar. Tunggu, tunggu. Saat jejak telapak tangan putih itu bergerak, sebuah suara yang kuat terdengar dari dalam lingkaran api berwarna darah. Suara ini keluar dari mulut gangtian lagi. Oh, si Feng berkata dengan lembut, oh. Kemudian, cetakan telapak tangan putih yang sedikit bergetar di atasnya segera berhenti bergerak. Terima kasih.